Hai guys kembali lagi di video elit jaya kalian semua yang menonton video ini semoga sehat selalu ya dan apa yang anda harapkan semoga bisa berjalan lancar untuk topik kali ini yaitu cara menghubungkan internet dari HP ke laptop menggunakan kabel USB ya mungkin disini kalian yang topnya dan WiFi receiver yang ada di laptop tempatnya itu rusak itu pun tidak ada di laptop Anda bisa menggunakan HP sebagai modemnya untuk menghubungkan ke internet mungkin Anda tidak ada modem WiFi di rumah inilah solusinya bisa menggunakan kabel USB ya untuk menghubungkan ke internet ini kabel USB yang saya gunakan yang saya gunakan untuk menghubungkan kabel USB dari HP ke laptop ya pastikan terhubung kan Anda mencolokkannya dengan benar ya ke laptop dan setelah mencolokkan kabel USB nya dari HP ke laptop kemudian disini saya menggunakan HP Android ya dari Samsung pilih di sini pengaturan kemudian pilih pilih pengaturan kemudian pilih koneksi dan pilih transport seluler dan penambatan kemudian di penambatan pengaturan USB ini diaktifkan ya agar fungsinya dia agar bisa berbagi koneksi internetnya dari ponsel ke laptop dan kemudian setelah melakukan pengaturan koneksi di HP yaitu mengaktifkan fitur penambatan USB nya agar bisa berbagi koneksi internet dari HP ke laptop kemudian kita coba untuk browsing dari browser ya saya menggunakan musilah firebook apakah dia bisa terhubung ke internet Ketik saja www.google.com ya Nah sudah terhubung ya guys kemudian menggunakan kabel USB dan HP jadikan sebagai modem ya agar bisa terhubung ke internet baik demikian penjelasan dari video saya kali ini apabila anda menyukai video ini bisa memberi like, subscribe, komen, share dan menekan tombol loncengnya untuk menerima video baru berikutnya dari saya ya guys bye bye 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 guys Terima kasih.